Alhamdulillah 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 kesungguhan, kewarokan termasuk keapikan, mani hukum tidak mampu lagi karena kita sekarang mungkin, wah ini 2 juta amun ada satu orang untung 2 amun ada untuk kasab ini kita masih berbicara tentang hijab dinding jadi kalau dalam ayat ini itu sempurnakan iman kamu billah dengan Allah Rasul dan Rasulnya kita pagi hari ini membicarakan tentang jangan sampai terdinding lah hijab hijab ada terbagi kepada 3 macam satu hijab pada syariat artinya dinding antara umat dengan diri nabinya dan dinding yang antara hamba dengan Tuhannya supaya jangan terdinding lawan Tuhan dan nabi jalan mengumpulkan jalan mengumpulkan keduanya ialah dengan jalan dengan jalan wasilah kepada Nur Muhammad atau dengan jalan martabat dan supaya jangan terdinding untuk Tuhan non nabi satu-satunya jalan Nur Muhammad Nur itu kan nama Tuhan Muhammad itu nama nabi 3 golongan umat Muhammad akhir jaman masuk sorga tanpa dikisap siapa mereka itu yang pertama orang yang dalam ilmunya maksudnya ini contoh dulu ini kalimah Nur Muhammad ini kalimah Nur Muhammad perlulah kita mengetahui tentang kalimah perlulah karena untuk menambah keyakinan kalimah Nur Muhammad ini dua kalimat pertama Nur nah kedua Muhammad Nur aja dulu Nur kalau orang di pesenten atau di kitab-kitab pikir pasti ada kaedah bahasa lah nah Nur ini kalau logatan nah Nur ini pada istilah bahasa artinya cahaya kalau orang matikan Nur cahaya ini kan ada dalam lagi ilmunya kemudian kalau orang yang dalam ilmunya matikan Nur ismun min asmii subhanahu wa ta'ala ismun min asmii untuk mengharan Tuhan ini sudah dalam ilmunya sudah ibadah sudah jikirnya ini sudah kemudian kemudian wa'idhanu jirabil hakikati ananur wanur jat nah ini orang dalam ngomongin lagi apabila dipandang pada hakikat bahwa Nur itu orang mengatakan dengan Nur jat wah kalau sudah Nur jat ini orang dihisap kan ketika menjalani sirat remstak siap terkilat terakhir kembali sampai ke sidratil muntaha ke puncak yang paling tertinggi sebagaimana nabi kita waktu merat sampai ke sidratil muntaha sidratil muntaha itu artinya puncak yang paling tertinggi di sidratil muntaha itu nabi kita melihat Tuhan kayak apa kerdak lak cuma kalau berkesah nabi melawan sidrina ali eh ali jangan nabi kita kamu melihat Tuhan lumayan alam macam dari rasul datang di kebunung situ perangkat sidrina ali sekali memang disana ada nabi jual nah ini nabi menduduki kedudukan Tuhan bukan Tuhan nabi menduduki kedudukan Tuhan kenapa sangkeng misranya nabi nilawan kan ada aturan wallah munghidun alamin wallah munghidun alamin ini bagi orang yang ada tidinding Allah liput bagi sekalian alam alam apa jangan diartikan alam jasmin nilawan kita terpisah lawan Tuhan Haji Syaudi ada bakal hidup kita ada bakal melihat ada karena ada hubungan lawan Tuhan kita hidup kita melihat kita kita berkata kata itu maksud Allah munghidun Tuhan diperbaikan sekalian alam disini alam jasmin mani dan nah orang dalam ilmunya mengartikan nur antara dua nama atau diri itu aja sudah kalau nama sudah jikir tapi kalau diri ini akan jikir oleh karena itu ujar alam kemudian sekumpul Musah Adak Nur Muhammad lebih ablar daripada Musah Datul Akbal lebih ablar daripada Musah Datul Sipat lebih ablar daripada Musah Datul Asma lebih ablar daripada Musah Datul Jat lebih ablar daripada Zikir selawat berhormus itu benar itu beratikan Nur dengan Nur Jat ini masalahnya masalah Tajali masalah Taj Tuhan penampak ini Akutama Darussalam tahun 2003 kebanjar karena lombaling kan para domah pagi hari kan belajar setiap pagi itu belajar kita kondi beliau dari sini diri Tuhan itu apa pertanyaan itu tidak salah nah kita tamat terusan itu sutil saja menjawab cuma ada paham kalau cuma ada paham jadi jara pulang diri Tuhan itu jat wajib wujud dibenarkan oleh beliau apalagi jadi jadi kita jat mutlak dibenarkan apalagi jat lesa apalagi nur jat ini yang diambil selesai sudah coba lihat jat wajib wujud ini jat wajib wujud ini jat wajib wujud tulisannya kayak ini bagian ulama talqid jat ini bukan ngaran Tuhan dan ngaran nabi wajib ini pun bukan ngaran Tuhan bukan ngaran nabi wujud bukan ngaran Tuhan bukan ngaran nabi kalau orang meyakini bahwa dirinya jat wajib wajib kapir orang karena karena ngaran ngaran tapi jangan disalahkan karena menjelaskan bahwa di Tuhan ada wajib kita percaya dengan adanya ini bahasa bikinan bahasa ulahan ulahan ulama tawhid kemudian jat mutlak nah kedua jat mutlak jat mutlak diri nam mutlak adanya artinya kedada menjadikan dan dikatakan air mutlak suci menyucikan ini diri Tuhan ini pun bahasa bikinan juga ulahan juga kenapa karena jat bukan ngaran Tuhan bukan ngaran nabi mutlak pun ngaran Tuhan bukan ngaran nabi satu lagi diri Tuhan itu jat laisa sama aja nah antara akhir nur jat ini diambil diambil aja malam syukur coba artikan apa itu nur jat nur jat itu artinya nur diri bagi Tuhan nur jat itu dua kalimat pertama nur maka dua jat ya kan namanya kita ambil ambil yang ada hubungan dengan ngaran Tuhan nah ini diri Tuhan jat ini ulahan aja bikin bidhah kalau bahasa harapnya kan tapi jangan misalkan karena memberikan pengertian bahwa nur nabi tahu bahwa diri Tuhan itu nur dia maja nabi ada kaya jisultip dia maja nabi begitu saya di najabir datang hujar sedih jibir demi ayahku dan demi ibuku berikan tahu apa yang pertama kali Allah jadikan atau apa yang mula-mula yang ada betajali Tuhan ini betajali betajali banampah bahasa banjanya beradak itu kepada siapa tajali kepada muham dikatakan nabi dikatakan nabi kepada tajali itu yang pertama ada ternyata nur rahmat diri kita ini masalahnya masalah tajali tajali pada hakikat tajali ada dua pada tajali pada hakikat lawan tajali pada marifat kalau di dunia mengarahkan Tuhan Allah tajali pada marifat kalau tajali pada hakikat mengarahkan Tuhan di alam hakikat hanya satu nur aja nama nabi hanya satu Muhammad itu masuk ke Allah artinya nama Tuhan di alam hakikat hanya satu dia nur nama nabi dan makikat hanya satu ialah Muhammad mujmal pada mata bertuhada simpunakan pada mata bertuhada apakah dan nur Muhammad itu memahami jadi orang mengertikan nur diri bagi Tuhan ini orang dalam ilmunya ini orang dihisapkan ketika menjalani dihisapkan kembali kembalinya sampai ke sejarah diri mudah dan ini kenapa tamu lawan Tuhan lawan melihat sekarang Muhammad ini dua kalimat pertama nur kalimat kedua Muhammad Muhammad itu kalau pada lokat artinya orang terpuji di sisi Tuhan di sisi malaikat di sisi kita sebagai umatnya kedua Muhammad itu ismun min asma in nabi Muhammad itu ngara nabi itu ketiga apabila dipandang pada hakikat Muhammad itu diri nabi yang kalau diri nur Muhammad kalau diri kita nur Muhammad berarti diri kita pada seriat ada hubungan dengan Tuhan sudah jikir ada hubungan dengan naran sudah selawat kalau kita tingkatkan bahwa diri kita sebenarnya pada hakikat ada hubungan diri Tuhan kan nur orang matakannya nur jatuh ada hubungan diri nabi ini orang pada matikan pada hakikat tinggal kita aja kalau kita artikan nur nama Tuhan jikir kalau kita artikan Muhammad nama nabi selawat sudah kalau kita artikan nur diri bagi Tuhan ini dibiarkan jikir sudah Muhammad diri bagi nabi ini dibiarkan selawat itu masalahnya masalah keyakinan lawan perasaan nah kita bicarakan pada hari ini masalah dinding artinya jangan sampai terdinding lawan Tuhan lawan itu hanya keyakinan perasaan aja agar kembali terdinding agar amalan yang kita amalkan tidak terdinding ada doa kita biar pendek tidak terdinding biar panjang terdinding lah kesmat 3 4 ini imu orang bahari kan imu orang bahari aku sampai aku mana-mana imu bahari aku sampai aku ini kata imu orang wah ini imu orang ini terdinding akibat nya tidak apa ianya teramah belum mat aduh panjang mana bisikir sampai kemana-mana bukan dawah itu menampai kan aku nabi bisikir dirinya masih terdinding hanya kesirikan masih mencokol di dalam dirinya apa itu disini disebutkan tadilah jalan mengumpulkan keduanya maka supaya jangan terdinding Tuhan Allah Nabi dengan jalan wasilah kepada Nur Muhammad dengan jalan meyakini serta merasakan bahwa diri Nur Muhammad ini keyakinan perasaan sudah jikir sudah selamat itu itu mencari nabi kita adin agama itu mudah asal pas 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 ini kata pas asal pas bahasa bahari pas kelebihan kata bagus kurang kata bagus kayaknya sudah nah jadi kita sebenarnya ini pas kenapa dikatakan pas kelewatan terdapat lah itu aja sudah ada pas kelewatan kalau sampai terdapat lah ini pas ini yang dikatakan martabat sampai martabat sampai sampai lawan Tuhan lawan ini jalan hakikat nyaranya jalan syariat tidak ada Tuhan dalam syariat Allah sampai sabur pakai aja kita hidup dalam syariat kan kita bersyariat sembahyang silahkan kalau anak berterkat nah itu pengertian daripada supaya jangan tagging lawan Tuhan salah satu jalan adalah jalan hakikat jalan sebenar benar diri kita aduh adis nabi ini hujan nabi ah rapukum bi rabbi ah rapukum bin aqui orang yang paling kenal di antara kamu dengan diri Tuhannya Ialah orang yang paling kenal Di antara kamu dengan dirinya Jadi kita ini ada Mohon diri Tuhan, diri Nabi Jadi orang yang paling kenal Dengan diri Tuhannya Ialah orang yang paling kenal Lawan dirinya Dirinya sebenarnya ada Mohon diri Tuhan, diri Nabi Diri mana? Diri sebenarnya Jadi kita sebenarnya adalah Menurut Nabi daripada Nur Muhammad SAW Nah ini masalah Masalah tajali Tuhan bernampak Atau bernampak Berta jali lalu siapa? Kalau orang menerjemahkan Berta jali ke padang gunung Itu lain Itu syariat Syariat Berta jali ke mana pulang Itu syariat Kalau sudah berta jali ke padang Nabi Muhammad Nah itu dalam hakikat Nah ini tajali maksudnya Itu satu tadi Atau dengan jalan Martabat Wakda Supaya jangan jadi ini Jangan jalan Nur Muhammad Atau dengan jalan Martabat Wakda Martabat kan ada Tujuh Tiga martabat di atas Kodim Itulah tidur Nabi Muhammad SAW Itu tersok Tertua di kaset Dipakai Orang orang-orang baik Orang-orang baik Sehingga orang-orang baik itu mati lenyap Gak lenyap lah Nyaman itu Nah Lenyap di orang-orang baik Karena tahu masalah martabat Tiga martabat di atas Kodim Ademualan Tuhan Mas Tuhan Ademualan Nabi Kan tema kita Jangan sampai tadi ini Melawan Tuhan Melawan Nah kembali ke sini Tadilah Orang yang paling kenal Di antara kamu Dengan diri Tuhannya Ialah orang yang kenal Di antara kamu Lalu dirinya Memang diri kita Sebenarnya Ademualan Dih Tuhan Lalu dirinya Supaya kita Jangan sampai tadi ini Ini amalan Atau kerjaan Atau pakaian Supaya jangan sampai tadi Lalu Tuhan Supaya selamat kita Dari sisa Karena Menjauh Mati lenyap Ini keyakinan Jika rasa Baik ini Pak mulailah Mungkin waktu sekarat Padahal lagi Waktu serakat Sekarat lah Daging Pas lagi Di daging diri kita Ini kan Bermacam-macam Bentuk Melatih Kan sudah Kadang ada lagi Waktu sekarat Amun kita Kada kita lakukan Sarang Proses ini kan Proses Melabur Ada 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 Begitulah Nah kita baca Lagi Dua Dua Hijab pada Hakikat Dan hijab pada Syariat Artinya Artinya Terdindingnya Seseorang Seseorang Dengan diri Sebenarnya Terdindingnya Seseorang Dengan diri Sebenarnya Pada Di sini Agar Memujilah Hijab pada Hakikat Bawa diri Pada Hakikat Aduh Bawa diri Tuhan Nabi Kan Nur Diri Bagi Tuhan Muhammad Diri Bagi Dan Pada Hakikat Jadi Mengenai Nabi Ini Paling Kan Nabi Tuhan Kenapa Disertai Diri Nabinya Tau Lekam Nabi Kita Dilahirkan Malam Tanggal 12 Awal Mata Nabi Apa Yang Terlihat Tau Nabi Hanya Kalimah Mur Itu Dikatakan Oleh Orang Alam Tak Awal Nih Alam Kenyataan Pertama Nang Terlihat Nabi Ketika Nabi Lahir Atau Alam Nur Muhammad Kenyataan Nur Muhammad Diri Kita Pada Selat Ada Hubung Dengan Tuhan Nama Tuhan Nama Nabi Kalau Pada Akhir Memang Ada Hubung Kalau Kita Kada Maka Ada Hidup Kan Kayak Maksudnya Kalau Muhammad Pertama Nang Nyata Pertama Nang Ada Sedangkan Nang Nang Dan Belum Ada Melaikat Belum Ada Manusia Jauh Lagi Berserta Siapa Itu Muhammad Bersatai Sampai Sampai Kalau Muhammad Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Dekat Dari Muhammad Dengan Diri Tuhan Nasuti Walah Hijab Baina Wabaina Jat Muka Das Dan Tidak Ada Yang Mendinding Antara Muhammad Dengan Diri Tuhan Nasuti Dalam Bahasa Kitab Disini Hijab Pada Hakikat Artinya Terdinding Seseorang Dengan Diri Sebenarnya Pada Hakikat Diri Sebenarnya Ada Hubungan Dengan Diri Nabinya Dan Diri Jat Tuhannya Kita Adalah Diri Tuhan Mbak Adi Kita Terdapat Tuhan Di dunia Ini Kita Kembali Karena Kita Pasti Terdapat Jualan Nabi Diri Bukumil Allah Sampai Kejirat Menyihat Lohan Tuhan Nah Itu Maksud Ayat Dengan Bukumil Allah Lawan Sidratil Mon Jadi Di sini Kita Harus Bertamu Walaupun Kita Melihat Ini Membuat Bertamu Kita Disit Tentah Nah Sampai Kita Maksud Ijab Pada Hakikat Ini Pakain Orang Bahari Sang Kalang Sang Kalik Bukumil Bulu Biar Alang Biar Kata Paling Kurang Dahulu Kurang Ya Ini Normal Kurang Dahulu Pak Patah Ajaran Bahari Kan Cuma Yakin Mati Kan Putih Kuning Mati Bakar Ramat Kurang Dahulu Apa Apa Ada Kurang Ada Kurang Lihat Kurang Raku Ridu Ini Kurang Kom Kata Lihat Pabari Sinper